Intro Akbar dan Culey gak becus bang Setiap mereka menagi selalu mau digebuki NASA Uang tagihan tidak dapat motor juga hilang Sesuai perjanjian, biaya kuliah yang sudah dikeluarkan buat Akbar Begitu Akbar lulus harus dikembalikan ke Dewan Penyantun, jadi kapan? Kamu mau kerja di mana? Belum tahu pak, pokoknya kerja apa aja lah asal halal dan bisa bayar hutang ke Dewan Penyantun Udah wak bilang, jangan kau berhutang Negara saja punya hutang, tapi tidak pernah kabur seperti kau Pernah kau dengar ada negara pindah alamat Ada urusan apa sama Udin dan Asrul? Mereka punya hutang yang harus segera dibayar Bang, tolongin saya bang Kalau dek maimun gak mau bayar gigi yang udah saya pasang, terpaksa saya cabut Culey, emak dalam bahaya nih Gigi emak bakal dicabutin hatu-hatu kalau gak dibayar ngunas Kayaknya, Cule juga mesti pasang gigi gini, Mak Tadi lu udah ngehina gue dengan nyerobot pekerjaan gue Sekarang lu ngehina gue dengan asing duit komisi Lu pikir gue mau terima duit tanpa kerja apa-apa? Gue ini debt collector professional Kamu, Teh, sudah pikirkan baik-baik Mau bekerja sebagai debt collector? Ih, kamu nyari mati, Bar Kamu melakukan itu demi ego kamu Kamu yang egois gak mau memahami kondisi aku Aku tidak inginkan menjadi orang jahat Menjadi debt collector bukan berarti orang jahat kan, Bang? Jadilah debt collector syarikat Masakbar sudah kerja ya, Pak? Sudah dong Kerja apa? Katanya di jasa keuangan Ini hasilnya, tiga hari kerja pelipis kamu, Bonyo Makanya, berdoa dulu sebelum menjalankan tugas Karena apa? Karena nanti ketika kau mati, kau mati dalam keadaan Siti Markona Pusnu khotimah, Bang Itu, itu sudah Hah? Ya Boya kalau mandi, dikunci pintunya Pernah itu, berapa kali kamu makan sehari? Dua kali, Pak D Lima kali, Delon Biaya makan Delon satu bulan Sama dengan biaya kuliah Akbar satu semester Akbar tambah pintar Delon tambah blon Belgedes Mas Amrik, betul Kapan aku pernah salah? Tapi kalau gua gak menikah minggu depan, gua mungkin gak dapetin ayang Ya cari yang lain lah Ayang itu quality super slow Susah nyarinya Abang jadikan nikahin ayang? Jadi dong Semua udah abang siapin buat ayang Bang, Udianku Aku pasti melamar kamu Kapan? Kalau aku sudah sukses Aku ingin jadi bagian dari perjalanan khusus-kesesan kamu Kak Fira, aku hanya ingin memberikan kebahagiaan pada orang yang aku cintai Kalau benar dia mencintai lo Mestinya dia mau menerima lo apa adanya Sisa hutang Dek Maimun yang kemarin Kita anggap lunas Kalau Dek Maimun menerima lamaran abang hati lo Enggak, enggak, enggak Oh ini yang gua temen Lihat Ini cuma bapak lu kan? Bukan Montra, baru tadi pagi gua udah usir sama yang punya Berdong seh Berdong seh Berdong seh Berdong seh Beng yakin bisa ngalain mereka? Gua bukan mau berantem Gua mau silaturahim Tapi tadi si Tony bilang Dia gak bakal mau bayar hutangnya Pintu sorga itu tertutup Selama orang yang mati itu masih punya hutang Sampai ada ahli warisnya yang melunasi Atau yang punya pihutang Mengikhlaskan pihutang Jadi boleh dibilang sebetulnya mereka yang punya hutang itu Buronan sorga Benar, jadi kalau dia melunasi hutangnya Sangat mungkin yang bersangkutan masih sorga Buronan sorga Terima kasih telah menonton